Halo Sunmind Indonesia kali ini saya akan membahas ini musik player punya saya ini musik speaker tanpa listrik tanpa couple oke saya akan buka telomnya game MP3 player ini pakai box hitam ini ukuran X4 bisa beli di toko ukuran X4 dalamnya seperti ini ini sudah saya modif memakai baterai tipe 18650 lalu tersambung ke ini ini ada inverter tegangan step up dari tegangan 3,7 ke tegangan bisa diatur ini saya setting di tegangan sekitar 7V sebenarnya bisa kita setting sampai 12V untuk game MP3 ini tapi karena gate ini sudah mempunyai regulator 7805 maka saya memakai ini tegangan 7V sudah cukup kemudian setelah inverter atau step up ini kita kasih ini ya modul charge dengan soket micro USB kita sambung ke baterai jadi ini bisa di charge ya tanpa listrik cukup memakai baterai sama step up lalu saya pakai konektor ini konektor toa atau akai email soalnya kalau pakai RCA itu cepat rusak ya karena RCA nya itu soketnya yang dijual disini itu kurang bagus jadi begitu kita masukkan masukkan jack RCA itu soketnya yang bagian belakang itu justru terdorong keluar ya tidak kuat jadi saya memakai ini toa yang mono bukan yang balance bukan yang stereo tapi yang mono ini yang harganya murah ini oke lalu kita sambung saklar disini kalau kita tekan saklar ini langsung menyala seperti itu ini musik speaker tanpa bluetooth ya bro ini ini dengan ICMV silicon sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ini ICMV silicon ini kualitasnya paling bagus dari MP3 yang lain yang modelnya seperti ini ini paling bagus suaranya lalu untuk jalurnya atau koneksinya sendiri itu urutannya dari sini ya ini dari baterai ini masuk ke saklar satu oke lebih mudahnya seperti ini ya dari ini board dari module MP3 menuju ke step up lalu dari step up kita hubungkan ke tekanan input dari baterai melalui saklar jadi jangan langsung ke baterai tapi melalui saklar dulu baru terhubung ke baterai dan untuk socket ini koneksi antara charging module charging ini yaitu sambungnya ke saklar yang menuju baterai langsung dan ground groundnya kita ambil di input pada step up seperti itu jadi ketika kita on maka dari baterai langsung menuju ke step up dan jika ini on ataupun off harus ini charging masih bisa masuk langsung ke baterai seperti itu ini saya rasa tidak perlu di test ya karena ini sudah ya gampang lah tinggal kita langsung colok sudah langsung bunyi mungkin untuk teman-teman bisa ditambahkan disini socket RCA ataupun jack 3,5mm bisa ataupun pakai jack XLR atau Canon juga bisa female kita pasang disini sesuai selera masing-masing lah lalu untuk kabel outputnya nah ini ini ada empat ya ini out, ground out, iron dan ini untuk antena antena ini tidak tidak terpasang jadi yang dipakai hanya 3 pin oke saya rasa cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan bisa lihat video-video saya di channel ini sampai jumpa terima kasih di video-video Terima kasih.